I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you, I want you to know me Sementara itu pemirsa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengaku tidak ambil pusing terkait desakan mundur terhadap dirinya. Menurutnya dirinya hanya fokus bekerja dan tidak ikut campur urusan lain termasuk partai politik berkenau. Sebelumnya Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amin Rais meminta Asman Abnur mundur dari jabatan Menteri. Hal ini dilakukan lantaran sikap politik PAN kerap berseberangan dengan parpol pendukung pemerintah. Namun dirinya mengaku hanya fokus bekerja dan tidak ikut campur urusan lain termasuk partai politik yang bernau. Soal posisinya sebagai Menteri, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Belum, belum. Kalau komunikasi dengan Ketum? Itu urusan politik saya gak ikut lah ya. Karena tugas saya sekarang hanya di profesional, yaitu adalah pekerja. Pak Stolak Amin bilang itu, kalau mau konsultasi sama Pak? Saya belum konsultasi lagi ya. Nanti coba saya lihat apa anunya partai ya. Pak Stolak Amin? Saya sekarang tugasnya kerja. Ya konsentrasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time. Pemirsa Menteri Dalam Negeri, Cahyokumolo, telah mengirim surat ke seluruh kepala daerah di Indonesia mengenai keterlibatan PNS dalam Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Mendagri meminta agar PNS yang merupakan anggota Hizbut Tahrir Indonesia segera mundur dari HTI. Cahyokumolo mengimbau setiap pegawai negeri sipil di seluruh tanah air yang juga pengurus inti HTI agar segera mundur dari keanggotaannya di organisasi tersebut. Namun jika hanya anggota biasa atau simpatisan, pemerintah meminta kepala daerah setempat untuk memanggil PNS tersebut dan membimbing agar tak lagi melenceng dari ideologi Pancasila. Hal itu penting untuk menjalankan aturan pemerintah yang tertuang dalam Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Berdasarkan aturan tersebut, pemerintah telah resmi membubarkan HTI karena dinilai tak sejalan dengan ideologi Pancasila, NKRI, juga Bineka Tunggal Ika. Dengan organisasi telah dibubarkan, berarti anggotanya juga tidak boleh melakukan aktivitas kegiatan yang sama dengan Pormas HTI itu. PNS itu juga harus hati-hati, harus diukur betul tingkat keterlibatannya. Apakah dia sebagai pengurus, atau dia sebagai kader, atau hanya ikut-ikutan. Nah, kami sudah mengirimkan surat kepada seluruh kepala daerah, harus diseleksi dengan benar. Intinya disadarkan, diingatkan. Kalau enggak, harus disuruh mundurkan repot. Tapi kalau sudah sebagai pengurus, ya silahkan mundur. Meski telah mendapat pengesahan DPR RI, namun Undang-Undang Pemilu terkait secara mengusung calon presiden mendapat penolakan sejumlah elemen masyarakat. Hari ini, salah seorang politisi resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu politisi asal Gerindra, Habibur Rahman resmi mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu. Materi yang digugat yaitu pasal 222 Undang-Undang Pemilu tahun 2017 terkait syarat parpol yang bisa mengusung calon presiden atau calon wakil presiden jika syarat kursi di DPR RI sebesar 20% dan 25% suara sah nasional. Menurutnya pasal ini bertentangan dengan beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Undang-Undang tersebut dikhawatirkan akan menyandara presiden terpilih oleh parpol yang mengusungnya. Dalam rejim hukum di MK, bahwa kerugian itu tidak hanya langsung tapi juga ada potensial, kerugian yang bersibat potensial. Tentu kita sangat khawatir negara ini bisa rusak kalau presidennya tersandera pada karta politik, pada partai-partai yang mengusulkan beliau untuk menjadi calon presiden. Hanya soal tata cara, pengaturan lebih detailnya hanya pada tata cara, bukan persyaratan tambahan. Jadi tidak ada pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan yang lebih detail soal 20 persen kursi atau 25 persen nasional di Undang-Undang Dasar 1945. Pemirsa sejumlah kelompok masyarakat sipil bersiap untuk melayangkan uji materi Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Namun, empat fraksi yang walk out pada sidang paripunan pengesahan Undang-Undang Pemilu tidak bisa mengajukan judicial review. Pengesahan Undang-Undang Pemilu dengan ketentuan presidensial threshold sebesar 20 persen perolehan kursi DPR dan 25 persen suara sah nasional membuat sejumlah kelompok masyarakat sipil bersiap melayangkan gugatan uji materi ke MK. Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi akan mengajukan gugatan uji materi terhadap ketentuan ambang batas presiden. Perluda menilai ketentuan penggunaan ambang batas pada Undang-Undang Pemilu itu pertentangan dengan Pasal 6A Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 karena akan mengakibatkan ketidakadilan perlakuan bagi partai politik baru peserta pemilu 2019 yang belum memiliki kursi atau suara dari pemilu sebelumnya. Selain itu, opsi A juga dinilai berpotensi mengganggu kerja KPU dalam menyenderakan tahapan pemilu 2019. Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra juga berencana mengajukan uji materi Undang-Undang Pemilu ke MK. Menurut Yusril, ketentuan presidensial threshold bertentangan dengan Pasal 6A Ayat 2 Junto Pasal 22E Ayat 3 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum melaksanakan pemilihan umum. Sementara Pasal 22E Ayat 3 mengatur bahwa pemilihan umum yang diikuti parpol yakni memilih anggota DPR dan DPRD. Sementara itu, Ketua Pansus RUU Pemilu menyatakan judicial review tidak dapat diajukan oleh anggota DPR RI. Fraksi yang walk out dilakukan partai Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat tidak bisa mengajukan judicial review. Sejumlah partai baru yang belum memiliki kursi di parlemen lah yang berhak mengajukan judicial review. Yang walk out tidak boleh JR karena mereka adalah anggota DPR. Yang boleh melakukan JR itu adalah masyarakat yang merasa dirugikan. Yang merasa dirugikan itu pasti adalah partai-partai baru. Paling tidak ada perindu, ada idaman, ada PSI. Itu adalah partai-partai politik yang merasa dirugikan dengan adanya presidensial threshold. Nah, kita ketahui beberapa orang profesor ahli Tantanegara juga siap untuk melakukan gugatan. Saya kira kita ikuti saja prosesnya. Tidak ada jalan buntu dalam sistem Tantanegaraan kita. Pansus pemilu dan pemerintah mempersilahkan kepada para kelompok masyarakat sipil dan partai baru jika ingin melakukan uji materi kepada MK. Tim Liputan, Berita 1 Pemerintah dianggap tidak menjalankan instruksinya. Presiden Joko Widodo menegur dua menteri saat sidang kabinet terkait RAPBN. Dalam pernyataannya, Presiden memerintah ataupun meminta para menteri untuk menghitung secara cermat dalam menerbitkan peraturan. Dua menteri yang mendapat perhatian adalah Menteri ESDM dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menurut Presiden, dalam menerbitkan peraturan, menteri bersangkutan harus menghitung secara cermat agar tidak menghambat dunia usaha saat hendak menerbitkan peraturan. Bahkan Joko Widodo meminta Ignatius Jonan dan Siti Nurbaya untuk fokus dalam membuat kebijakan dan jangan mempersulit masyarakat. Selain itu, Presiden meminta seluruh menteri agar berhati-hati dalam menerbitkan peraturan agar tidak menambah kewenangan dan beban kementerian itu sendiri. Jangan sampai permen-permen justru memberikan ketakutan pada mereka untuk berinvestasi, untuk mengembangkan usaha, untuk berekspansi. Karena sekali lagi ini menyangkut pertumbuhan ekonomi, menyangkut memperluas lapangan pekerjaan, yang itu semua kita harus mengerti tujuannya ke mana. Ada permen-permen baik di kehutanan dan penuh hidup, di SDM misalnya yang saya lihat dalam 1-2 bulan ini direspon tidak baik oleh investor karena terima kasih. Terima kasih.